PEMBICARA 1 Selasa 20 Juni 2023 Direktur utama PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani Enti Sutisna mengatakan Memasuki usia yang ke-31 tahun Merupakan suatu pencapaian yang sudah tentu cukup membanggakan Karena PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani Tetap eksis dalam melayani pelanggan hingga saat ini Dikatakan beberapa pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ke depan Adalah menyelesaikan masalah kebocoran air yang masih tinggi Termasuk dengan hutang rekening yang juga masih tinggi Terus utama pada saat beliau menjadi inspektur pacara Ada beberapa hal yang beliau tekankan Yang pertama menyangkut masalah tingkat kebocoran air yang masih tinggi Kami menyadari memang saat ini angka kebocoran masih 35% Dari total proses kita Dan sehingga ini akan menjadi PR kami Untuk membenahi bagaimana menurunkan angka kebocoran Kemudian beliau juga tadi menyampaikan Ada poin untuk Bagaimana mengelola terhadap hutang rekening air yang cukup tinggi Memang betul bahwa saat ini hutang kita Untuk 3 tahun terakhir ini sudah mencapai angka 31 miliar Dan ini menjadi tugas kami Kami akan memaksimalkan Ada 6 unit regu pemutusan Yang akan kita melakukan penyisiran kepada pelanggan yang menunggu Dan juga nanti di bulan depan akan ada kerjasama juga Nanti dengan perpanjangan sebenarnya dengan pihak Polres Kota Jayapura Dan dengan Kejaksaan Negeri Jayapura ini adalah Untuk bagaimana kita memastikan pelanggan yang membandel ini bisa kita hindak Sementara itu Komisaris Utama PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani Rustan Saru berharap Para tukang leading harus bergerak seoptimal mungkin Dan secara profesional memberikan yang terbaik kepada masyarakat Sesuai dengan kualitas pelayanan Selain itu perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap intek-intek air Termasuk jaringan pipa Sehingga mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan Apalagi di usia yang telah memasuki 31 tahun Dan harus semakin dewasa dan optimal Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pemerintah Dimana ini tahun pertama merubah status menjadi perseroda Kami seorang komisaris ingin menyampaikan beberapa hal Bahwa kaitan dengan hari ini Pemerintah daerah memberi tugas kepada PT AMJR ini Sebagai adalah bisnis dan pelayanan Maka dari itu pemerintah berharap Kita berharap-pemerintah berharap agar seluruh Untuk kalian deh Mulai direktur utama sampai dengan kebawahan Semuanya agar bergerak seoptimal mungkin Secara profesional Memberikan terbaik kepada masyarakat Kita dengan kualitas pelayanannya Harus mengurut dikatakan termasuk airnya Yang mengurut dikatakan kualitasnya Yang kedua adalah kemampuan distribusian kita Dengan sumber air yang ada Intek-intek diperbaiki Pipah penyakitnya diperbaiki Pipah hidup diperbaiki Sehingga air betul-betul kontinuitas Tidak ada yang kehilangan Tidak ada yang bocor Sehingga optimal dalam pelayanan Juga tentu adalah yang penting Kekuasaan pelanggan Ini juga perlu kita perhatikan Karena ini menjaga pelayanan publik Kita berharap dengan usia 31 ini PT AG Ini sudah semakin dewasa Sehingga optimal Kalau memberikan yang baik Untuk memberikan pelayanan bisnis Kepada pemerintah lahir Faisal Rumonim, AD Media Papua Mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!